selamat menikmati di Microsoft Excel sebenarnya bukan hanya pas foto teman-teman ya tetapi kita juga bisa mencetak 10R, 12R bahkan lebih besar dari itu teman-teman ya nah bagaimana cara mencetak foto atau mencetak pas foto di Microsoft Excel caranya sangat mudah sekali teman-teman ya tetapi sebelum lanjut saya berhitungkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video video menarik lainnya baik kita mulai teman-teman oke sekarang kita masukkan fotonya ya klik menu insert kemudian pilih pictures kemudian pilih this device oke fotonya saya simpan di picture yang ini ya saya klik insert saya pakai yang ini aja teman-teman oke fotonya sudah masuk saya kejarkan sedikit ya biar jelas oke nah disini saya memiliki ukuran foto yang sudah saya buat ya ini saya dapat ukurannya di google teman-teman ya ini ukuran 2x3 kalau dia cm ukurannya seperti ini ya kalau dia inci ukurannya yang ini ya ini cm ini yang inci oke silahkan klik gambarnya seperti ini atau klik fotonya nah disini di pojok kanan di menu format dan di size yang ini dia masih menggunakan ukuran inci bisa-bisanya teman-teman gunakan ya dengan ukuran menggunakan inci yang ini tapi mungkin lebih simpelnya teman-teman biasa menggunakan cm bisa juga seperti ini nah karena dia menggunakan inci sekarang kita setting supaya tampilannya menggunakan cm caranya klik menu file kemudian pilih options setelah itu cari tab menu advance yang ini kemudian cari tulisan display nah yang ini teman-teman ya display nah disini di rules unit silahkan di klik nah disini ada 3 pilihan ada yang inci ada cm dan ada mm oke kita pakai cm dan klik ok nah disini sudah berubah menjadi cm oke sekarang kita setting fotonya sesuai selera kita ya oke sebagi layarnya menjadi 2 supaya jelas ukuran-ukurannya nah seperti ini nah sekarang kita coba yang pertama ukuran 2 x 3 ya klik gambarnya seperti ini kemudian menu format akan aktif dan nanti disini ada size ya silahkan klik yang ini nah tampil pilihan seperti ini ada yang height ada yang width ya disini juga terjentang ya log aspek rasio dan seterusnya oke sekarang kita coba ukuran 2 x 3 ukurannya disini 2 x 2,7 ya oke karena ini height berarti dia pering tinggi kita masukkan 2,7 nah dia otomatis nanti berubah disini supaya kita bisa setting yang dibawah silahkan hilangkan centangan yang dibawah ini hilangkan nah baru kita bisa rubah yang ini karena kalau kita tidak hilangkan centangannya nanti ukurannya akan otomatis seolah lagi seperti ini misalnya kita coba ukuran yang ini ya 2 x 3,80 saya klik di sini nah dia akan otomatis berubah ya supaya kita bisa setting sendiri silahkan hilangkan centangannya oke yang ini kita coba yang pertama ukuran 2,7 ya kemudian disini kita pakai ukurannya 2 nah ini ukurannya 2 x 3 oke sudah kita mungkin bisa gandakan ya caranya tekan ctrl kemudian taruh kursor disini nah di kursornya akan berubah seperti ini ya ada lambang plus tekan kemudian drag seperti ini ya lepas tekan-takan lagi dua-duanya tekan ctrl kemudian taruh kursornya tekan dan tarik seperti ini kita coba ukuran yang kedua yaitu ukuran 3 x 4 ya tekan ctrl kemudian tekan mouse nya dan tarik ke bawah seperti ini oke 3 x 4 berarti disini ukurannya karena disini tinggi lebih dulu berarti 3,80 x 2,80 ya berarti kita masukkan disini 3 x 80 di bawahnya 2,80 enter nah berarti disini ukurannya 3 x 4 yang ini ya kita berbanyak lagi nah selanjutnya tinggal menentukan lagi ukuran 4 x 6 ya dan ukuran-ukuran lainnya misalnya disini kita pakai ukuran yang 3 R ya saya gantikan lagi kita pakai ukuran 3 R berarti 12,70 x 8,90 disini kita pakai 12,70 di bawahnya kita pakai 8,90 enter nah berarti ini ukurannya 3 R kita coba ukuran yang 4 x 6 yang ini teman-teman ya klik bodohnya seperti ini kemudian masukkan 5,6 seperti ini kemudian 3,80 oke nah ukuran-ukurannya sudah sesuai dengan ukuran yang biasanya orang-orang gunakan ya karena ini mungkin kurang terlalu lebar silahkan bisa ditambahkan sedikit saja ya misalnya disini kita pakai 4 saja teman-teman ya nah supaya hasilnya lebih bagus oke selanjutnya tinggal kita perbanyak lagi misalnya yang ini kita pindah ke sini ini juga sama gandakan ya ini mungkin tinggal kita gandakan lagi oke di bawah mungkin kalau teman-teman mau tinggal ditambah saja disini ya oke nah setelah teman-teman membuat pas foto seperti ini atau sesuai ukurannya sudah ditentukan nah selanjutnya tinggal teman-teman mencetaknya nah teman-teman bisa menekan ctrl-p di keyboard ya seperti ini akan tampil seperti ini kemudian tinggal ditentukan nama printer dan jenisnya tetapi untuk lebih bagusnya teman-teman silahkan setting dulu jenis kertas yang digunakan ya oke kita atur dulu kertasnya misal subprint preview saya klik saya klik pack setup saya pilih ukuran yang tes foto ya ukuran 4 seperti ini sekarang ini masih ada area-area kosong silahkan teman-teman tambahkan kalau mau ya oke saya geser seperti ini di bawah juga masih ada ya oke kita tambahkan ini mungkin kita tambahkan seperti ini oke ini juga sama ini mungkin sama juga ya di bawah masih ada area ya teman-teman mungkin tinggal tambahkan saja misalnya saya pakai yang ini oke gambarnya sekutar tekan lagi ctrl ini masih ada area kosong misalnya kita pakai yang ini oke nah sekarang tinggal kita cetak ya tekan ctrl p di keyboard ya seperti ini nah teman-teman silahkan tentukan jenis printer yang digunakan dan juga tingkat kecepatan ataupun lambat dari printer mencetak foto ini saya klik yang ini printer properties oke nah disini kita pilih ukuran 4 ini sudah sesuai ya di bawahnya putride tegak dan skip tidur ya ini sudah pas tegak ya disini tipe kartas yang kita gunakan teman-teman bisa sesuaikan karena ini foto silahkan pilih epson premium glossy ya ini pokoknya glossy itu biasanya dipakai untuk foto ya oke supaya hasilnya dope nanti bagus ya nah kualitas pencetakannya tinggal teman-teman pilih disini ini yang standar ini yang high karena ini foto silahkan pilih high nah kalau dirasa sudah pas silahkan pilih oke nah selanjutnya tinggal teman-teman masukkan kartasnya di printer yang digunakan kemudian klik print dan nanti foto-foto yang sudah kita atur seperti ini nanti akan dicetak dengan menggunakan printer yang sudah kita tentukan silahkan teman-teman coba ya jadi langkahnya seperti itu ya kita mencetak pas foto di microsoft excel oke teman-teman sekitar ini tutorial singkatnya tentang cara mudah cetak pas foto di microsoft excel sehingga dengan memahami langkah ini atau tutorial ini teman-teman akan mudah mencetak pas foto di microsoft excel dan tidak perlu menyeru orang lain untuk mencetak foto yang ingin teman-teman cetak ya jadi cukup dengan mengikuti tutorial ini maka teman-teman sudah bisa mencetak foto sendiri kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like di komen kemudian di share ke teman-teman supaya semua bisa merasakan manfaatnya dan yang paling penting adalah mudah-mudahan bisa menjadi jariah kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan coba bahas sama-sama dan saya beritakan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih atas waktunya untuk menonton kita bertemu di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati